Mereka kepada kaya iman, gak ada yang memanggil kaya iman, si iman, kita si Rizik, si Ahab aja udah, si Bahad dan Demit saja ngomong, ngapain lagi harus hormat-hormat kepada mereka yang tidak menghargai kita sebagai Tuhan rumah, setuju gak begitu? Seperti itu, gak usah panggil Habib, si Rizik, si Bahad, gak usah, si Rizik, si Ahab, apabila disebutnya imam punyil, atau imam apa namanya, imam jumbo, udah gitu aja, ngapain panggil-panggil hormat-hormat, dia saja tidak menghormati kita sebagai Tuhan rumah, kita balikin kepada mereka, gak usah dari sekarang, panggil Habib gak usah, bila perlu Kabib itu kebalik nantinya, Amin, 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 amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ala sayyidina Muhammad, amma ba'adu, sahabat, kebetulan ada kenang-kenangan dari Sayyid Ahmad Ruhi, cicitnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, Nih, ada kenang-kenangan, Nih, kenang-kenangan dari cicitnya Tuhan, ini, cicitnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Ruhi, Nah, sahabat, pernah saban semakin rame, dan tidak pernah kunjung ada titik temu, karena, Ada yang perebut benar, semuanya mengklaim benar versi pribadinya masing-masing Sebenarnya, kalau, merujuk, dari pangkalnya, saya lebih asik mengamati dari perdebatan yang ada di luar Indonesia Saya lebih asik mengamati seperti apa tanggapan di negara Yaman, negara asalnya para habaib Saya lebih asik mendengarkan komentar-komentar di nakobah asrob yang ada di Mekah dan Madinah Ternyata dari Mekah, Madinah, ada nakobah asrob yang sudah jauh-jauh hari membidik dari klan Ba'alawi Bahwa mereka itu adalah palsu, ya, tapi semenjak dulu kenapa diam? Karena ini aib, tapi karena kejahatannya sudah semakin banyak, ya, kejahatan memalsukan nasab, Kejahatan memalsukan kuburan, kejahatan memanipulasi sejarah, ya, terus kejahatan persekusi Banyak kejahatan-kejahatan dari klan Ba'alawi, jika dibiarkan, itu akan jauh lebih bahaya lagi Karena yang dikhawatirkan apa yang terjadi di Palestine, ya, kenapa Yahudi berani Untuk mengklaim bahwa Palestine itu adalah Toritorial yang mereka berhak atasnya Karena disitu ada kurang lebih 300-350 makam Makam tersebut diklaim sebagai leluhurnya bangsa Israel, bangsa Yahudi Ternyata mempalsu Nah, apa yang terjadi di Indonesia dengan banyaknya ditemukan kuburan-kuburan palsu Bahkan leluhur-leluhur pribumi dibaklawikan Sejarah-sejarah mencatat bahwa tokoh-tokoh pahlawan juga dibaklawikan Dan ini sangat berbahaya atas sejarah Indonesia yang dirubah Mendera Merah Putih dirubah Diklaimnya Garuda Lambang Negara Diklaimnya oleh Ba'alawi Ya, lagu Kebangsaan Indonesia Raya diklaim Banyak sekali yang diklaim Bahkan Sejarah Nahdlatul Ulama pun dirubah Dan diklaimnya Dan ini sangat berbahaya Jangan 100 tahun Apalagi 150 tahun 50 tahun yang akan datang apabila sejarah ini tidak dibenarkan Tidak diluruskan Dan ini akan dijadikan sebagai pembenaran Dan benar-benar bahwa Indonesia ini adalah miliknya Yaman Miliknya Tarim Miliknya Parahabaim Dan ini berbahaya Makanya ada statement yang sangat viral bahwa Jawa ini pintu Tarim Indonesia ini adalah milik warinya Tarim Dan ini sangat berbahaya Karena satu bangsa itu ditentukan Martabat harga dirinya oleh sejarahnya Makanya Presiden Soekarno pernah bilang Ya Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya Bagaimana Indonesia bisa jadi negara besar Apabila sejarah telah berubah Dan diklaim menjadi sejarahnya Ba'alawi Otomatis pribumi Indonesia Yang ada di seluruh Nusantara Tidak berhak atas negeri ini Tidak berhak atas bangsa ini Karena sudah diklaim dalam versi sejarah Bahwa Indonesia milik Tarim Jawa ini pintu Tarim Apabila ini tidak dilawan Ini sangat berbahaya Karena menjajah Ya menginvasi satu bangsa Satu negara yang sangat murah Adalah dengan cara merubah sejarahnya Begitu sahabat Teruslah berjuang Ya Cerdaskan umat Cerdaskan pribumi Jangan dibiarkan Pembodohan-pembodohan ini Terus berlangsung Karena ini sangat berbahaya Bagi generasi muda yang akan datang Semoga ini bermanfaat Sahabat Dan tonton ini Video yang sangat bagus Mereka bahkan dakwahnya Ngaco Ngawur Halu Dan sebagainya Kita dinimak berhokan Dengan ucapan-ucapan mereka Dengan doktin-doktin mereka Kita Para mukibin-mukibin ini Antang ayam Justru-suruh melawan Kita sebagai warga negara asli Ini kan sudah kebalik-balik sebetulnya Atau bagaimana untuk Apa namanya Menginsapkan Menyadarkan mereka Memang ini tidak mudah Seperti yang kita harapkan Karena apa? Kita sadar Ratusan tahun kita Didoktrin oleh mereka Bahkan kita sendiri Ketika belum adanya Tesis keiman Di pondok pesantren kita dulu Mondok Tidak ada yang namanya Terkait dengan pembahasan Nasab Sehingga kita sendiri menganggap Bahwa wali shawma adalah Dari ba'alawi Pada waktu itu Tidak sadar Dan mereka melakukan da'wah Seenak gempul Untuk mendoktin kita Sehingga kita warga negara ini Seakan-akan Tidak ada Harganya apa-apa Dan kita manis Tetapi Alhamdulillah Dengan hidayah Allah SWT Kita mendapatkan itu Dan tidak perlu kita disadarkan Oleh orang-orang tua kita Kita dengan sendirinya Dengan hidayah Allah Kita sudah sadar Bahwa mereka itu adalah Para imigran Yaman Yang ngumpang ke sini Yang menjajah Indonesia Dan mereka mengkoti Dari keturunan atau duriah Rasulullah SAW Ini harus dilawan oleh kita semuanya Siap kita melawan mereka? Siap! Kudu kita lawan mereka Kita sasarannya bukan muhibinnya Muhibin itu orang kita Saudara kita Itulah taktik Belanda Adu domba Yang sudah diterangkan oleh mereka Ba'alahumi kepada warga negara Indonesia Juru Belanda mengadu domba kita dengan mereka Dengan kita dengan kita diadu domba Dan sekarang ba'alahwi Mengadu domba kita dengan muhibin Supaya kita berantem Yang rugi adalah kita Yang ongkang-ongkang Yang ongkang-ongkang Yang menjadi juragan Adalah mereka Para ba'alahwi Yang memang harus dimusnahkan oleh kita Karena sudah jelas Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW Itu baru yang mau nanya Kita harus maksimalkan PWILS ini Harus maksimalkan Jadi kalau saya sih berbicaranya begini Ketika di grup Itu kan hanya kita-kita saja berbicara di situ Sekarang harus kita masyid bagaimana Ustadz berbicara kepada majlis taklimnya Kepada jamaahnya Jelaskan Bahwa ba'alahwi Itu wa'akundriya Rasulullah SAW Kita sekarang jangkau Kita habib kepada mereka Ustadz atau Kalau kita Dia gak bisa ngajir Panggil namanya saja Ngapain menghargai orang-orang seperti itu Mereka tidak ada Menghargai kepada kita Sebaliknya kita juga Sebenarnya Tuhan rumah Yang punya otoritas Maksimal di negara ini Kita Mereka Baras Dengan mereka yang melakukan Kepada kita Mereka Kepada kaya iman Gak ada yang Memanggil kaya iman Si iman Kita si rizik Si ha'ab aja udah Si bahan Dada menit saja ngomong Ngapain lagi harus Hormat-hormat kepada mereka Yang tidak menghargai kita Sebaik Tuhan rumah Setuju gak begitu? Setuju Seperti itu Gak usah Habib si Habib rizik Habib bahan Gak usah Si rizik Si ha'ab Apabila Apabila disebutnya Imam kunyil Atau imam Apa namanya Imam Jumbo Udah gitu aja Ngapain Pangil-pangil Hormat-hormat Dia saja Tidak mau menghormat Kita sebagai Tuhan rumah Kita balikin kepada mereka Gak usah dari musaqarah Panggil Habib Gak usah Bila perlu kabib Itu kebalik nantinya Dan mulia sekarang Nanti bisa kecuka dia Menjadi orang yang terhina Amin 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 Gak perlu Perwek ini LSD meng Apa namanya Mereka usir Ke negaranya Ke Yaman Dan notabene Yaman adalah negara yang paling miskin di dunia Biar mereka disana Tidak makan Tidak minum Mereka disana Bisa kelaparan Jangan sampai Seperti disini Enak-enak saja Kerja Gak apa Jadi bulagan Minta uang Kesono Minta kami Kesara Minta segara Tegar kepada Warga negara kita Yang kerja keras Mereka yang mendapatkan Genikmatannya Ini luar biasa Ini harus disudahi oleh PYD LSD Harus disudahi oleh kita semuanya Siap menyudahi itu Kita harus Masih menyampaikan kepada jamaah kita Kepada saudara kita Kepada tetangga kita Bahwa Be'ahlawi adalah Bukan Turya Rasul Mereka adalah Pejajah negara kita Mereka adalah Numpang negara kita Biar perlu usir kita semuanya Ke Yaman Setuju? Setuju Terima kasih Atas perhatiannya Sekian Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih